Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi kali ini saya masih pakai di ROM dari Nusantara Project Dan ini versi terbaru 2.8 Dan di device Redmi Note 8GB ya Dan saya baru aja ganti ke subkernel Saya baru coba kernel dari Ryzen Dan menurut saya kernel Ryzen ini lebih mantep dari kernel bawahnya Jadi buat penggunaan sehari-hari, buat di game Dan buat daily juga sebenarnya mantep Seperti ini layar juga tetap sensitif Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys Let's go Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel Dan ini di device Redmi Note 8GB ya Dan ROMnya di Nusantara Project yang terbaru 2.8 Runggolawe ya Dan disini kernel bawahnya tetap pakai kernel Quicksilver Dan menurutnya ini agak kurang mantep ya Dan kali ini saya akan cobain ganti ke kernel Ryzen aja Juga pengen ke Ryzen dulu biar lebih hemat baterai lebih adem Dan buat game Ryzen juga lumayan ya Hampir sama lah dengan Quicksilver Dan next video mungkin saya akan cobain DTBO68HZ ya Untuk screen display-nya di Nusantara Project ini Nggak tahu support atau nggak Android 11 Cuma pengen test saja Tapi next video ya Oke kita lihat ya free RAM-nya di Nusantara Project ini Ini 400MB ya Kalau RAM 3 ini RAM 4 Disini 1.6 ya lumayan juga Dan kalau dari CPZ-nya sebenarnya nggak ada perubahan ya Kalau ganti kernel di Redmi Note 8 ini sama aja Clock speed-nya sama aja Kita test trolling test juga Bentar ya sebelum ganti kernel dan sudah ganti kernel ya Oke tetap stabil Untuk ganti kernel 120an untuk bawaan kernel Quicksilver ini ya Oke mantap stabil Dan kita akan coba ganti ke kernel Ryzen Tapi kalau di kernel Ryzen merasa lebih enak Lebih sensitive layarnya Lebih dapat Dan untuk modul magis-nya disini saya pakai yang ini 2 ini aja Improv camera sama Agni Unlock di PUBG Kita langsung masuk ke TWRP dan kita ganti kernel aja langsung ya Oke guys jadi kita sudah masuk di TWRP Dan disini saya pakai TWRP dari FitBlack Recovery Project Dan saya saranin kalian pakai samain aja TWRP-nya Flash custom ROM, kernel ataupun magis ya samain ya Dan cara ganti TWRP-nya mudah banget Atau update-nya juga mudah banget Kalian bisa lihat di deskripsi untuk cara ganti TWRP atau pindahnya ya Oke sebelum kita mulai mungkin bisa kita cari kernel Ryzen-nya Ini dia kernel Ryzen Gigo R ya Android 11 Dan kalau kalian sudah ada filenya Kalian mungkin kalau takut bisa backup dulu Backup bagian boot sama DTBO ini Kalau misalkan sudah kalian bisa langsung aja ya Kalau sudah, kalau belum kalian bisa backup dulu Dan kalian bisa restore tinggal restore Kalau misalkan nggak cocok kalian tinggal restore aja Nggak perlu panik Dan kita coba langsung ya Disini kita nggak backup Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Langsung aja install Karena kalau quicksilver udah banyak banget ya backup-annya Oke kayak gini Oke sudah kelar untuk ininya Flash kernel-nya Jadi begitu selesai langsung reboot system Dan kita tunggu kita lihat nanti ya Bisa boot nggak ya Oke berhasil Jadi bisa sukses Dan kita tungguin aja lah Oke guys Jadi sudah masuk di home screen Dan kita lihat tentang ponsel Oke ini dia kernel Ryzen Android 11G Jadi ini untuk kernel dari Ryzen-nya Sudah sukses di install Mantap ya Dan disini juga layarnya juga tetap sensitif Mantap Nanti kita tes di game juga bentar 1,1 ya Yang lumayannya sep nih untuk RAM-nya Oke kayak gitu Dan kita lihat kayak di kamera Harusnya nggak ada masalah ya Kalau Ryzen kernel nggak pernah bermasalah Untuk di bagian kamera Masih aman-aman aja Dan clock speed-nya sebenarnya Nggak ada yang berubah Tetap sama Kita tes trolling test juga lah Buat perbandingan ya Performanya lebih tinggi dikit ya 130-an mantep dari Quicksilver Oke dan kita tes di game PUBG aja Oke guys Jadi kita akan tes di PUBG Mobile juga ya Kalian bisa tes di game manapun Cuma di video ini saya tes di PUBG Karena saya nge-game PUBG ya Dan disini grafingnya pake Modul Magis Jadi saya pake 90 fps dari Modul Magis Audio hack Kita tes sebentar Performanya Dan kita lihatin nanti juga yang lain-lain Diabout Royce Video ini juga kita akan tes di game Terima kasih telah menonton! Tidak ино Nah selamat menikmati 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 selamat menikmati